PANGLIMA UNGKAP 36 PRAJURIT TNI DISERANG KKB DINDUGA, 4 HILANG, 4 LUKA-LUKA Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan kabar terbaru terkait prajurit TNI pencari pilot susi air diserang KKB DINDUGA, Papua Pegunungan. Yudo menyebut total ada 36 prajurit yang diserang KKB dengan rincian 1 gugur, 4 terluka, 4 hilang dan 27 lainnya dalam kondisi sehat atau tanpa luka. Dari 36 prajurit kita yang melaksanakan patroli guna mencari keberadaan pilot susi air di jalan kita di hadang KKB dan terjadi kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak tersebut pasukan kita cuma satu meninggal, kata Yudo saat jumpa Pers di Mimika, Papua Tengah, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Sementara empat prajurit yang terluka telah dievakuasi ke tempat aman. Keempatnya juga dilaporkan selamat. Ada empat orang yang terkena tembak dan semua sudah berhasil dievakuasi semuanya dan Alhamdulillah mereka selamat semua, kata Yudo. Lebih lanjut, saat ini pihaknya masih berupaya melakukan pencarian terhadap empat prajurit yang masih belum diketahui nasibnya. KKB melancarkan penyerangan terhadap prajurit TNI di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu, 15.04 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kependam 17 Cenderawasi Kolonel Herman Taryaman mengatakan para prajurit awalnya melakukan pencarian pilot susi air. Selanjutnya mereka tiba-tiba diserang KKB. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan prajurit Pratumiftahul Arifin tertembak hingga jatuh ke jurang 15 meter dan meninggal. Selanjutnya sejumlah rekan-rekannya langsung melakukan evakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!